Di halaman villa keluarga Patrick saat ini sedang ramai dikunjungi oleh orang-orang baik itu dari Metro City, Megatown, maupun dari Country Home. Orang-orang yang datang ke villa itu adalah seluruh mereka yang dekat dengan Robin. Di sekitar halaman depan villa saat ini begitu banyak mobil dengan berbagai jenis dan berbaris rapi di area parkir depan villa itu. Tampak di sekitar halaman villa beberapa orang dengan wajah sanggar sedang berdiri mengawal beberapa tuan mereka yang datang berkunjung ke villa ini. Dan di antara mereka adalah Ramsey, Sendigo dan manajernya yaitu Nola Els. Tujuan mereka datang ke villa itu sangat jelas yaitu untuk memberikan selamat kepada Robin yang telah menggulingkan tuan Aaron Patrick dan mengambil alih segala urusan di keluarga Patrick. Di dalam ruangan saat ini nampak Robin yang terlihat sangat bahagia didamping oleh anak kesayangannya Hiden. Sepertinya moodnya saat ini sedang sangat baik, dia tidak hatinya tersenyum dan tertawa dengan menerima ucapan selamat dari para anak buahnya. Terima kasih, terima kasih atas kehadiran kalian di villa ini. Oleh sekarang aku adalah bos besar disini dan kalian tidak perlu lagi sungkan, karena orang tua itu tidak akan bisa lagi untuk tidak menyukai kehadiran kalian di villa ini. Mereka yang ada di ruangan itu juga tertawa terwabah dengan wajah menunggu kegembiraan. Suasana gembira itu ditambah lagi dengan adanya minuman memabukkan senyum membuat mereka seperti orang yang rumpat daratan. Sendigo, dalam si saat ini sekarang berjalan menghampiri Robin. Tuan, saya sendigo mengucapkan selamat untuk anda dan saya akan bersulang untuk anda atas keberhasilan anda menjadi pemimpin di keluarga Patrick. Kata sendigo lalu mengangkat gelas berisi minuman. Tuan Robin, saya juga akan bersulang untuk anda. Kata Ramsey juga tidak mau meninggalan. Hahaha, mari-mari-mari nih, aku akan bersulang bersama dengan kalian. Di dalam mesin itu suara dentingan gelas pun beradu menghiasi gelatawa mereka. Setelah mereka selesai menenggam minuman keras di dalam masing-masing gelas mereka, Robin yang masih megang gelas itu pun berkata, Tamsi dan kau sendigo, Aku ada kabar baik untuk kalian. Dan juga ada tugas yang harus kalian kerjakan. Aku harap kalian dapat melakukan untukku. Robin melirik ke arah kedua bawahannya itu. Silahkan anda katakan Tuan, Saya akan dengan senang hati akan membuat perintah dari anda. Kata Ramsey masih dengan wajah yang kebira. Iya Tuan, katakan pada kami berita baik apa yang Tuan dapatkan bagi ini. Cindy Coven sepertinya tidak sabar untuk melakukan tugas pertama dari Robin semenjak dia menjadi tuan besar di keluarga Patrick. Baginya jika dia bisa terus menjilat dan membuat hati Robin suka, maka sekalanya tidak tanduknya akan mendapatkan dukungan langsung dari keluarga Patrick. Dan dia tidak perlu lagi khawatir jika ada orang-orang yang memiliki sedikit pengaruh yang tidak suka badannya. Saat ini Robin menantap ke arah mereka. Aku Tuan mendapatkan kabar dari seorang bawah tentang Jerry William. Robin sengaja menggantung perangkatannya untuk panjang reaksi dari orang-orang yang berada di tempat itu. Maksud Tuan, apakah Jerry William menantap itu satu? Tanya Ramsey dengan cepat. Betul, dia adalah Jerry yang memaksud. Robin kemudian letakkan kerasnya di atas beja. Hah, anak itu, apakah dia masih hidup? Dia benar-benar tak cukup banyak menyusahkan kita. Bayangkan saja, kita telah mencarinya selama 22 tahun dan telah terhitung juga sudah berapa banyak anak buahku yang hilang tak kembali setelah memasuki Newfield. Karena sendiku yang tiba-tiba merasa marah mendengar tentang Jerry ini. Tenang, tenang. Saat ini aku telah mendapatkan informasi dari seorang bawahnya ditugaskan melirinnya berdalam kelompok yang dibuat oleh Ronald. Dan orang itu mengatakan bahwa Jerry itu saat ini sedang menjalani pendidikan di Golden University. Apa, Tuan? Golden University? Iya, kenapa? Apakah kau pernah berurusan dengan orang-orang dari Star Hill? Benar, Tuan. Beberapa hari yang lalu ada seorang mahasiswa. Dia sebenarnya warga kontrihum. Hanya saja dia kuliah di Golden University. Dia telah meninjam sejumlah uang dengan bunga yang tinggi kepada perusahaan arsen milikku. Hmm, mungkin kau bisa menggunakan orang itu untuk mencari tahu siapa Jerry itu sebenarnya. Ini karena aku tidak dapat menghubungi mata-mataku yang aku kirim untuk menyelidiki lebih lanjut. Ada kemungkinan bahwa kedua kenyataan terbongkar. Ini cukup berat, Tuan. Kemungkinan anak itu tidak bisa berbuat banyak untuk membantu kita. Aku telah menyiapkan rencana untuk anak itu agar bisa menjadi siap perahan untuk hubungan kita, Tuan. Anak itu berbeda dengan orang yang berhutang lainnya. Anda tahu, Tuan, semenjak Arslan telah pergi, kita bahkan tidak memiliki lagi ceku yang bisa diandalkan. Sendiriku menarik nafas berat. Lalu apa rencana kalian untuk memutuskan pekerjaan ini? Ingat, Sendiriku. Kita telah banyak membuang tenaga siasya untuk becah itu. Tinggal setanggal lagi dan aku tidak mau mendengar kata-kata gagal dari kalian. So, tak Robin pun memperingatkan. Tuan, kata Ramsey menyilap perbicaraan mereka. Menurut saya, mengapa tidak kita kirim saja orang-orang kita untuk menyamar suki mahasiswa bintang dari Star Hill untuk mematah-matahi anak itu? Ramsey memberikan soalan. Hah, masuk akal. Robin pun kemudian menggaru dapun yang tidak kata. Menurutmu, apakah ada di antara anak buah kalian seorang mahasiswa? Aku bahkan melihat sebagian besar dari anak buahmu berumur di atas 30 tahun dan kebanyakan dari mereka hanya bisa membaca. Apakah kau kira Golden University itu uniswa tas kacang kureng yang bisa senangnya saja keluar masuk? Menurutmu dengan sis. Tuan, mengapa Anda lupa bahwa Anda memiliki dua orang putra yang sangat berbakat? Di sisi kiri Anda ada Ivan dan di sisi kanan Anda ada Ivan. Apakah Anda mengira bahwa mereka tidak layak masuk ke Universitas Golden itu? Kata Ramsey kembali menciptakan, dia sengaja mengangkat sedikit hati Hiden agar anak itu bisa berbihak kepadanya. Padahal dia sangat tahu hanya Ivan yang paling cerdas dan gemaja. Sedangkan Hiden, anak yang terlahir dengan buahian yang terbuat dari emas. Berpijak duri sedikit saja dia akan membuat satu keluarga pun tanpa tinggalkan tangisannya yang cengik. Mendengar Ramsey memuji dirinya membuat cuping hidung Hiden kebangkucuk. Dia yang senang mendapatkan bujian segera menghampiri ayahnya. Ayah, biar aku saja yang pergi untuk menunggkan jari itu. Aku yakin aku akan dengan mudah menyeretnya untuk menyerahkan nyawa murahnya itu kepada Anda. Hiden pun membusungkan dada. Tidak, kau harus tetap berada di sampingku. Aku bahkan tidak bisa tidur. Kalau belum memastikan bahwa kau dalam keadaan baik-baik saja. Kakak Robin sempit menggeletkan kepala pulang-ulang. Menyihat kemanjaan yang ditunjukkan oleh Hiden membuat Sede dan Ramsey saling bertukar pandang. Tuhan, jika betul sebaiknya kirim saja Tuhan muda Ivan yang melakukan misi mencari informasi itu. Dia adalah muda yang sangat berbakat dan pintar. Dia pasti bisa dengan mudah melakukannya. Kata Ramsey dengan sangat antusias. Memang benar apa yang kata kalian? Ivan adalah orang yang cocok untuk menjalankan misi ini. Tapi aku khawatir karena dia memiliki hati yang sangat jujur. Andai dia akan bertarung, maka dia hanya akan bertarung dengan tergugah. Daya sedikit pun tidak memiliki akal yang licik. Benar-benar seperti ayahnya. Kata Robin benar-benar sepanjang. Tuhan, kita tidak memiliki kandidat yang tepat. Lagipula kenapa tidak mencoba dan saya akan mengirim beberapa anak buah untuk membantu Tuhan muda Ivan. Baiklah, si kami itu. Dengarkan, kalian semua yang ada di sini. Tutup mulut kalian apa-apa jangan sampai Ivan tahu bahwa aku telah menggulingkan kakeknya. Jika dia sampai tahu, maka rencana kita akan berantakan. Kata Robin memberingatkan anak buahnya yang ada di ruangan itu. Kami mengerti Tuhan. Kata mereka dengan serta. Bagus. Jika sudah diputuskan begitu, maka kalian boleh bubar dan aku akan mengatur kepindahan Ivan. Untuk menjadi mahasiswa di Goldsinger Bersidi. Robin mungkin bisa menyembunyikan masalah dari keluarga Patrick dari pengetahuan Ivan. Namun dia tidak akan bisa mencegah keluarga kaya lainnya yang memiliki seribu mata untuk tidak mengetahui apa yang terjadi dalam keluarga Patrick. Berita tentang Robin yang telah menggudeta keluarga Aaron Patrick sebagai kepala keluarga tanpa guncang tiga keluarga besar lainnya. Seperti yang terdekati di keluarga Walker yang saat ini bahwa berita itu yang mereka terima dari mata-mata mereka cukup membuat Tuhan Jason Walker terkesut. Dia sama sekali dia menyangka bahwa Robin memiliki keberanian untuk memulingkan ayahnya sendiri. Berita lain yang dia dapatkan dari mata-mata itu juga berkata bahwa Robin yang selama ini telah menghabiskan banyak usaha memulai asa keberadaan dari anak mendiang Wilson. Juga telah menerima informasi bahwa anak itu saat ini sedang menjadi mahasiswa di Golden University. Dan Robin telah mengirim anak tidak sahnya untuk mencari informasi lebih banyak tentang anak mendiang dia sendiri. Hmm, ini pasti ambisi Robin yang memang ingin menghancurkan keluarga William. Robin ini benar-benar memilih hati Iblis. Aku harus menentu setiap keadaan. Bukan mustahil setelah keluarga William dan Smith dapat dihansirkan setelah itu dia akan mengalihkan perhatiannya ke keluarga-worker kita. Tidak, ini tidak berdiri biarkan. Aku harus membuat langkah penyegahan. Kata Tuhan Wilson dalam hati. Berpikir begitu Tuhan Jason Walker pun mulai men-inisiatif untuk mengirimkan salah satu dari cucunya. Untuk mengikuti Jack Yiffan yaitu menjadi mahasiswa binan ke Golden University. Saat ini hal yang sama juga sedang menjadi topik pembicaraan di keluarga William dan juga keluarga Smith. Saat ini Tuhan William langsung menelpon Tuhan Smith untuk membahas beberapa hal. Tuhan William melangkah ke menuju ke meja kecil yang ada di samping sofa di mana di atasnya terletak pesawat telpon. Dia segera mengangkat gang telpon dan mulai menekan angka untuk menelpon pisanya itu Tuhan Smith. Setelah beberapa saat menunggu akhirnya telpon pun tersambung dan terdengar suara yang sangat dia kenal. King, ha 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 ha. Sudahlah apa kau tidak menelponku. Aku pikir kau telah membahakan aku. Ya Tuhan Smith terkekeh di seberang telpon. Hah kau ya. Aku justru menunggu untuk menelponku. Itu karena aku telah mendengar bahwa kau telah melakukan banyak perkara besar beberapa hari belakang ini. Ha 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 ha. Bukan persara besar King. Ini hanya sebuah usaha untuk mendidik seorang cucu agar terbiasa dengan hal besar. Dan melatihnya untuk mengikuti segala urusan kita ke depannya. Ya Tuhan Smith masih kembali terkekeh. Kau curang dengan kuliah. Sejak kapan kau pandai berahasia denganku? Aku dapat menebak dengan benar. Namun ada hal-hal yang harus aku katakan langsung dari bibirmu. Sekarang katakan. Apakah kau telah menunggu dimana kau radaan cucu kita? Jangan harusnya kau lebih bekat tentang keadaan di vila tempat tinggal mungkin. Aku khawatir bahwa dinding dan lantai vila memiliki telinga yang bisa mendengar dan mulut yang bisa berjara. Keputusan Smith sengaja memakai bahasa kiasan. Mendengar apa yang diucapkan dari sengaja. Keputusan Smith sengaja memakai bahasa kiasan. Aaron si puja bandel itu telah disengkap oleh anaknya sendiri dalam ruang tahanan. Ho, kau juga tak mendengar berita dari keluarga Peter gitu rupanya. Ya, Aaron si puja bandel itu berakhir dengan sangat menyedihkan. Dia saat ini mungkin sangat menderita sekali. Kata Tuan Smith ada rasa berhati dari nada bicaranya. Untuk saat ini mungkin hatinya lagi sangat sedih. Aku tahu puja bandel itu sangat kuat. Tidak mudah untuk membuatnya prustasi. Namun kali ini berbeda dia dikhianatul tidak gerah dagingnya sendiri. Hah, sungguh ketahluan. Geram Tuan Midian. Sebenarnya mengapa kedua Tuan besar itu memanggil Tuan Aaron dengan sebutan puja bandel? Itu dia lain adalah ketika bersekolah dulu. Aaron muda itu sangat gemar berkelahi dan sangat suka mencari masalah. Bahkan bisa dikatakan jika sehari saja tidak dapat masalah. Maka seluruh badannya akan merasa gatal. Mereka berempat dulu sering mendapatkan hukuman gara-gara ulah Aaron. Sampai ketika mereka melanjutkan sekolah menengah atas ayah King dan ayah Leon. Memisahkan mereka dan sejak itulah mereka menjadi sedikit agak renggak. Namun ketika mendengar bahwa Aaron mengalami masalah begini. Maka mereka dapat merasakan keprihatinan terhadap Aaron. Walaupun bagaimana untuk menengah tahu jika Robin menjadi penguasa dalam keluarga Patrick. Maka peperangan tidak dapat dihindarkan. Itu karena mereka sudah tahu cara kerja Robin. Ia akan melakukan apa saja demi ambisnya. King, aku dengar bahwa Robin tak mengutus anak siasanya untuk mencari keterangan keberadaan suci kita. Aku khawatir ini ada hubungannya dengan tertangkapnya mata-mata bernama Piru Kemarin di Helena. Jadi bagaimana menurutmu King? Ini juga dalam pikiranku. Leon, kau harus mengutus seseorang untuk menjaga cucu kita. Cari anak muda yang bisa kau masukkan menjadi mahasiswa di tempat cucu kita menyebabkan ilmu. Dan aku juga secara beribadi akan mengirimkan anak kepala pelayan keluarga untuk menjaga cucu kita dari bahaya. Maksudmu anak Lina? Oh iya, aku lupa. Kalau dia memiliki anak pungsu yang kalau aku tidak keliru tentunya beberapa bulan lebih muda dari sisi kita. Siapa nama itu King? Tanya Tuan Smith dengan bersemangat. Kevin. Kau tentu tahu sejak umur delapan tahun. Seperti waktu dia menjadi pengawal bayangan Drew Wilson. Namun Abah tidak dikata takdiru tentu menantuku ini. Kata Tuan Smith dengan sedih. Sudahlah Leon, jangan kau ungkit lagi kisah lama. Itu akan membuat luka lama akan kembali berdarah. Begini saja. Kau atur seseorang untuk menindungi cucu kita. Dan aku akan mengirimkan ke Kevin anak Lina untuk menemani cucu kita. Baiklah King, aku akan segera mengaturnya. Oh iya. Kau juga harus bersabar King. Jangan coba-coba untuk menemui cucu kita itu. Jika waktunya tiba aku sedih akan mempertumuhkan kalian. Ini aku lakukan agar identitasnya tidak segera terpunggah. Allah harus berusaha terlebih dahulu menangkap pengkhianat yang ada dalam keluargamu. Atau dia akan selagi membuat keluargamu terburuk. Kata Tuan Surik kemudian menasihati Tuan William. Iya. Namun aku sudah terlalu tua untuk hal itu. Sedangkan untuk tugas sebagai kewala keluarga, Tuhan aku serahkan berjasa. Biarlah dia yang mengurus ini. Suatu saat aku yakin. Akan terungkap oleh ciri sendiri. Ketika itu terjadi, aku akan menyerahkan pengkhianat untuk kepadanya. Untuk menentukan hukuman apa yang paling tepat untuknya. Baiklah jika begitu King. Kita sudah dulu obrolan kita ini. Aku akan segera mencari seorang yang dapat dipercaya. Untuk mencari pengawal secara tiap-tiap untuk ciri kita. Jika sudah diputuskan begitu. Maka aku akan menunggu kabar darimu. Kata Tuan William sambil mentahkan gagang telepon untuk mengakhiri panggilan. Dan Little Ponya. Kata Tuan